Jadi dia nggak mau kerja di BUMN, dia nggak mau kerja di pemerintah, gitu. Karena dia belum sanggup untuk menghadapi itu. Iya, karena saya tidak sanggup untuk menghadapi itu. Kalau saya ada di dalam, saya udah gila barangkali, kan. Atau seperti Anda mental, gitu, kan. Karena mengubah ini, jangan berambisi. Kita bisa mengubah secara individu, nggak bisa. Harus berjamaah. Nah, yang berikutnya adalah di tataran kebijakan. Dan politisi itu miscaya tidak akan berani melewati batas. Nah, batasnya itu bisa dibuat oleh birokrasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, jadi itu yang terpenting buat saya, manusianya ya. Mana kalau manusianya ya? Nah, terus perubahankan selama ini hasil dari kolaborasi antara civil society dengan kampus. Nah, kampusnya sekarang dikooptasi oleh negara. Kampusnya tidak kritis lagi. Yang kritis tidak naik pangkat. Tidak jadi profesor. Nah, ini juga harus ada proses yang melindungi kampus. Jadi, kalau sekarang berdasarkan konstitusi UI itu, politisi boleh jadi anggota MWA misalnya. Nah, yang gitu-gitu nih, harus kita perjuangannya totalitas. Tidak ada kompromi. Zero tolerance. Untuk menjaga maruah dari kampus yang menjadi pelita di tengah kegelapan. Kalau kampanye di kampus boleh lah ya kan? Untuk pendidikan politik. Kalau kampanye di kampus boleh. Kalau perlu debatnya di kampus. Iya, untuk pendidikan politik. Iya. Tapi orang kampus terlibat politik, itu enggak boleh. Maksudnya, misalnya rektor, anggota MWA, anggota partai politik, gitu-gitu. Iya, karena udah otomatis itu akan bias nantinya, gitu. Akan bias. Rektor merangkap BUMN aja bias. Nah, itu dia. Jadi, kalau kita ciptakan makro. Tapi dia orang BUMN pasti bias, ya. Nah, jadi gitulah. Yang lain-lainnya sih secara teknis dalam jangkauan kita untuk mengubah, ya. Karena kan sejelek apapun proses politik itu, munculkan manusia-manusia berkualitas yang makin banyak. Ya, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan sumber daya manusia yang ada. Tapi, ya, sangat disayangkan mereka itu masih jaga jarak, gitu. Orang-orang baik ini menjaga jarak, gitu. Dan makin banyak aja, saya lihat semakin yang muda-muda itu untuk hijrah dululah keluar. Begini, Bang. Orang baik menjaga apa? Nah, Abang juga menjaga jarak. Kan Abang juga gak mau. Gak menjaga jarak dengan kekuasaan, gitu. Jadi, dia gak mau kerja di BUMN, dia gak mau kerja di pemerintah, gitu. Karena dia belum sanggup untuk menghadapi itu. Ya, karena saya tidak sanggup untuk menghadapi itu. Kalau saya ada di dalam, saya udah gila barangkali, kan. Iya, kan. Atau seperti Anda mental. Gitu, kan. Karena mengubah ini, jangan berambisi. Kita bisa mengubah secara individu. Gak bisa. Harus berjamaah. Ya, saya juga di PAN kan ingin menjadikan PAN Partai Transletter, gitu-gitu. Jadi, kalau generasi muda yang lupa, beliau ini pernah menyesek JEN PAN Partai Amanat Nasional dari tahun 1999 sampai... Sebentar saja, dua tahun. Dua tahun, ya. Setelah itu konspirasi politiknya sudah tingkat tinggi. Gak, enggak, enggak. Jadi, kenapa? Karena lapisan pembaru itu masih tipis. Jadi, kalah sama yang ingin statusku, gitu. Nah, waktu itu, teman-teman nih yang dukung PAN sejak awal, diminta jadi pengurus, mundur satu-satu. Wah, lu aja desa, gue itu. Kadangnya mau. Karena harus berkorban, kan. Saya harus cuti dari PNS. Selama dua tahun. Dan gaji saya cuma 500 ribu per bulan. Gimana hidup, menghidupi dua anak, satu istri. Iya, kan. Berat. Jadi, pengorbanan. Itu 500 ribu itu gaji pokok doang. Gaji pokok. Karena cuti di luar tanggungan, kan. Gaji pokok saja. Nah, orang seperti itu masuk politik. Gak kriip-kriip, matanya kalau ditawarin ratusan juta. Tapi sekarang, kalau bilang social mobility tadi, masuk partai politik, jadi social mobility sekarang, kan. Iya, lewat partai politik, gitu kan. Perusahaannya udah bangkrut, bisa sehat kembali. Utangnya bisa lunas. Orang miskin masuk partai politik, bisa jadi kaya. Iya, dari dulu gitu. Orang-orang yang udah bangkrut karena krisis, masuk partai, minta perlindungan dari BPPM. Jadi, kalau orang yang jujur, masuk partai politik, tambah payah. Oke. Apa lagi, Bang? Jadi, tadi, apa, demokrasi, social mobility, kemudian apa lagi tadi? Tiga tadi? Nah, yang berikutnya adalah di tataran kebijakan. Politisi itu, miscaya tidak akan berani melewati batas. Nah, batasnya itu bisa dibuat oleh birokrasi. Jadi, misalnya, decision making process, kan lewat, apalah, misalnya, policy impact analysis, lewat apa, segala macem. Nah, tugas birokrasi, sebagaimana saya sampaikan kepada analis kebijakan ISN itu, adalah dari 10 alternatif itu, kalian pilihlah 3 yang terbaik, dan itu yang kalian serahkan kepada pengambil keputusan politisi itu. Buat mereka hanya tunduk, patuh, dan taat pada tiga pilihan itu, bukan dari yang luar. Mereka nggak berani kalau memutuskan tambah dasar, masuk masalah hukum juga. Nah, jadi, ayo, quality dari input kita sebagai tenokrat, birokrat itu, bisa memagari mereka. Nah, jadi, apapun keinginan, apa namanya, si decision maker, politisi itu, udah kita pagari. Nah, itulah yang namanya kita sebut sebagai inclusive political institutions. Jadi, kita bikin institusi politiknya inklusif, dari ekstraktif itu tadi. Kalau sekarang kan Pak Jokowi coba nih, ini juga bisa dipermasalahkan ini. Coba, dulu ada proyek terbesar sepanjang sejarah namanya Masela, blok Masela. Brok Masela, di Sulawesi Utara itu. Itu kandungan gasnya terbesar di Indonesia. Nah, sudah diputuskan zaman Pak SBY, proyeknya itu offshore. Jadi, di lepas laut, lepas pantai, dibikin anjungan gitu. Nah, di era Pak Jokowi, muncul gagasan dari, terutama dari Pak Luhut, waktu itu KSP, kalau nggak salah saya, kalau nggak salah ya, sama Pak Riza Ramli, onshore aja. Jadi, dibikinlah pipa dari sumur gas ini, sampai ke Anambas, kalau nggak salah saya, itu berapa ratus, 200 kilo deh gitu. Nah, di situ bangun industri, segala macam gitu-gitu. Pak Jokowi bingung. Nah, Pak Jokowi lantas memerintahkan untuk dikaji ulang oleh lembaga kajian berrepotasi dunia. Maka dipilihlah akhirnya Poten International. Poten International, oke. Poten International. Nah, kenapa saya tahu, karena saya kajiannya juga punya, karena saya Wakil Ketua Tim Pendamping, ditunjuk oleh ESDM. Wah, dikajiin dia, wah, gerak cepat. Kemudian konsultan dalam negeri juga ikut, serta ikut dampaknya terhadap pembangunan daerah, macam-macam gitu. Kesimpulannya, dan udah dipresentasikan ke Pak Jokowi, offshore. Offshore. Tapi dalam suatu acara di Kalimantan Barat, Pak Jokowi memutuskan dalam acara itu onshore. Nah, ini kan kajiannya ada. Kajian Pak Jokowi mana? Silahkan. Mungkin ada juga, tapi ayo kita sandingkan. Asumsi-asumsinya segala macam itu. Kan yang nyuruh Pak Jokowi juga. Nah, ini kan kerugian negara berapa tril? Miliar USD kerugian negara itu. Tanpa basis. Nah, jadi pemimpin nggak boleh mengambil keputusan tanpa basis. Kecuali dia mengambil keputusan kapan anaknya kawin, boleh. Terserah dia. Tapi kalau nasib negara, gitu. Nah, ini nggak bisa lagi. Jadi kita harus penguatan namanya birokrasi itu. Jadi misalnya contohnya di Thailand ya. Ya mungkin korup juga di Thailand. Tapi di Thailand itu siapapun yang berkuasa pada dana menterinya. Mau tentara, kayak mau sipil, kayak birokrasi jalan normal. Bahkan konditasialipun tetap jalan banget. Ah, itu pelayanan tidak terganggu. Sehingga masyarakat juga lama-lama cuek aja. Mau ganti siapa, kek. Tapi lebih menarik lagi kan, pemerintahan tidak terbentuk dua tahun di Belgia. Pelayanan publik nggak terganggu ya. Masyarakatnya bodo amat katanya kan. Waktu saya ke Belgia, waktu Pak Duta Besar di Jerman sekarang tuh. Manggorsono ya. Arief Hafas. Ya nggak, biasa aja dia bilang pemerintahan belum terbentuk. Jadi ini udah membuktikan juga masyarakat, apa ya, inisiatifnya itu sudah matang, mereka semakin tahu, dan yang mereka butuhkan itu, mereka nggak butuh bantuan pemerintah. Kalau nggak bisa bantu nggak apa-apa. Asal jangan ganggu. Begitu aja. Nah, jadi kan masyarakat kitanya juga udah matang. Jangan tahu anggap remeh masyarakat. Masyarakat itu dalam proses politik yang gojang-ganjing ini, juga belajar. Belajar banget gitu. Dari berbagai pengalaman, mereka kan olah otak juga. Nah, sementara yang radikal mendukung pemerintah dan radikal menentang pemerintah kan segelintir. Average itu makin matang, menurut saya. Dengan macam-macam. Nah, sekarang apa nih yang bisa mempersatukan masyarakat supaya kita tidak terpecah belah gitu. Barangkali bukan pendekatan politik, bukan pendekatan ekonomi, tapi pendekatan budaya.